makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya gak mau kalah, karena usulnya Nabi Musa gak boleh kalah ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa makam itu status, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan makanya orang Indonesia sedang tanya saya makamnya Nabi Ibrahim kok badu, makam yang dekat Kakbah itu bukan dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Kakbah, Torojo Pancatan Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah ya Allah ini lebih junior ketimbang saya, kenapa makamnya melangkai saya ini gak fair, jadi gimana-mana manusia itu kalau disalik junior itu ya gak terima ya ada manusianya, terus ditanya sama Malaikat Jibril kenapa kamu gak terima? ini orang Israel, kadung nirasa ini Nabi paling top ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad itu malu jadi artinya ya ada sisi manusia, itu ada kitabnya terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu memang dia Nabi pilihan, sayidul awalin wal akhirin oke kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa, tapi umatnya jangan maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya gak mau kalah, karena usulnya Nabi Musa emang gak boleh kalah terus kata Allah ya gak bisa, memang yang paling top tetap umatnya Muhammad bukan umat kamu, tetap kamu kalah sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus gak tahu misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya tapi kalau bicara kapitalistik udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini nanti tanggal ini jadi ya hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh kalau logikanya pakai gitu hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh artinya kamu milih jadi mana? penemu mobil hebat kan? tapi terus sama orang kaya diminta bikinkan ini speknya seperti ini selesai disini hebat mana? nyuruh sama disuruh menyuruh tapi yang nyuruh gak bisa bikin mobil yang disuruh bisa pinter mana? pinter yang disuruh tapi pertanyaannya wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? pinter mana? ini mohon maaf karena disini banyak orang gak jelas-jelas juga artinya terus subjektifitas manusia ini tetap ada kalau bisa beli ngapain bikin tapi kalau bisa bikin ngapain beli nah mungkin perdebatan di kementerian atau di ayasan atau di kampung-kampung atau di apa meski begitu dan itu di mekrot juga digambarkan digambarkan bahwa antara nabi ini ya ada kompetisi tapi bedanya nabi dengan kita itu satu nabi itu kalau keliru dengan tanda petik nabi itu kalau keliru itu jadi berkah itu bedanya kita kalau kita keliru kan keliru betul kalau nabi itu gak kelirunya itu jadi berkah ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya kekeliruan nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan nabi tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip nabi musa itu ketika nabi muhammad ditanya kenapa kamu dipanggil jauh-jauh disuruh sholat 50 rokaat nabi ibrahim gak komplain karena beliau nabi yang baik semua nabi gak komplain kecuali nabi musa kata nabi musa jangan muhammad kebakan itu bilang ke Allah supaya di diskon nabi kembali sama Allah ya sudah tak kurangi lima turun lagi masih berapa empat lima masih kurang itu sampai sembilan kali akhirnya terkurangi berapa empat puluh lima rokaat itu nabi musa masih bilang dah minta lagi keringanan itu kalau diruti gak jadi sholat kan kalau satu lagi kan masih terus hilang wajiban sholat nah nabi musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita bukan dia gak empati dengan kita beliau gak empati sama kita tapi gara-gara muhammad umatku yang lebih kuat lebih ganteng aja gak mampu melakukan sholat 50 rokaat apalagi umatmu dia memang orang israel kan ganteng-ganteng kuat-kuat jadi ya pede umatku yang lebih keren lebih ganteng saja gak kuat apalagi umatmu jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong jauh nge-pregno kita menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu nabi musa kalau ada umatnya roswa yang namanya syed al-izien al-abidin yang satu hari sholat seribu rokaat jadi nanti kalau ketemu nabi musa ini 50 aja ini kuatnya malah seribu nah akhirnya tapi barokahnya nabi musa yang sentimen ini sholat gak jadi 50 tapi 5 itu bedanya nabi sama kita ada contoh yang lebih ekstrim kelirunya nabi itu nabi yunus nabi yunus tapi keliru yang baru kasih ulang lagi nabi yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya nanti itu kalau kamu gak nurut sama saya ada adab anggap saja adab itu hari kemis besok hari apa ini besok hari kemis ya besok hari apa kata nabi yunus 3 hari lagi akan ada adab tapi kurang 2 hari kurang 1 hari umatnya masih dalam kemengkaran dalam kemaksiatan masih hura-hura akhirnya nabi yunus bilang sudah ini tinggal 1 hari itu maku ada adab tapi mereka tetap hura-hura akhirnya nabi yunus itu coro jawa itu minggat memang bahasa arabnya is abako abako itu pergi yang tidak pamit itu kalau kamu cari di kamus abako itu maknanya itu minggat pergi yang tidak pamit sama Allah dibahasakan abako soo suong rabbener kabih jolah setelah tinggalkan setelah ditinggalkan nabi yunus disalahkan sama Allah kamu itu nabi tidak diperintah hijrah kok hijrah syaratnya nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu tapi tanpa ada perintah wahyu dia tetap keluar dari kampungnya keluar sama Allah disalahkan orang nabi kok minggat akhirnya ketika dia di kapal di perahu itu dulu itu ada mitos kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat diundi sampai 3 kali yang keluar dia akhirnya tahu diri nyeplung nyeplung terus ditelan ikan nun pokoknya ikan besar diberi sanksi sama Allah karena dia nabi kok melanggar diberi sanksi ditelan ikan nun telan ikan nun karena beliau seorang nabi perutnya ikan itu jadi masjid dia baca tasbeh terus tapi barokahnya dia minggat tadi akhirnya satu hari itu mau ada adab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia diinceng kalau betul ada adab pasti orang ini lari masa ada adab dia disini diinceng ternyata gak ada wah berarti bener ini ada adab buktinya dia gak ada jadi unik akhirnya diinceng gak ada terus dia wah berarti ada adab hari itu masyarakatnya tobat semua karena oh ini ada adab buktinya nabi unus sudah lari berarti dia gak ingin kena padahal dia lari itu karena mangkel mangkel punya umat yang gak nurut tadi wah sudah setelah sekian hari dia cari-cari kabar umatku itu kena adab gak ternyata berita yang masuk dulu gak ada medsus gak ada WA dulu itu gak ada itu denger kabar kalau umatnya itu gak kena adab karena satu hari sebelum ada adab tobat semua terus dia gak berani pulang karena ada hukum sosial disana kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh berarti terus beliau berpikir saya tidak gebohong katanya ada adab kok masyarakat saya baik-baik waktunya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh ternyata kaumnya sudah iman semua mau ngejar dia dia dijadikan imam akhirnya oh iya jadi itu bedanya nabi sama anda jadi nabi itu kalau keliru kelirunya itu barokah makanya kita gak usah ikut keliru karena keliru kita ini pasti gak barokah jadi dulu ceritanya anting juga gitu yang namanya istri dua itu kan cemburu pertama nabi ibrahim punya istri namanya sarah terus lama-lama karena belum punya anak terus sama sarah sendiri yang nyuruh supaya nekai hajar setelah punya anak jemburu kata sarah pokoknya saya gak terima kalau kamu gak ngelukai hajar mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak ngatik kalau dilukai pikinya nanti gak cantik apa ya yang penting ngelukai tapi tetap cantik terus ada anting itu anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik nabi ibrahim akhirnya melukai semua neng sarah karena sudah dilukai ternyata barokahnya dilukai itu jadi anting yang mempercantik perempuan padahal melukai istri itu kan gak boleh tapi ini nabi ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah itu bedanya nabi sama kita makanya disebut mibabi hasanatil abrar saya atun muqorrobin jadi nabi sama seperti nabi Adam nabi Adam itu dilarang Allah gak boleh makan kulti akhirnya makan terus harus hidup di dunia terus jadi dunia seperti ini tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik ketika ada yang diberi sanksi tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima sehingga terus kita sampai sekarang gak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti merima jadi ini bedanya kita dengan nabi jadi semoga lewat pengajian ini atau pengajian bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa kalau ahli tsunami takutnya tsunami kalau ahli sosial takut chaos mungkin yang ahli perbankan takut ras jadi kalau nuruti takut ya takut tapi cobalah kita iman lagi tadi kata bu menteri sudah lah punya khas bunang wahli iman wakil ya sudah Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan kecerdasan dengan istriar tapi kita akan selalu berdoa kepada wasmanawa ta'ala saya kira demikian dan mohon maaf dan mohon maaf selamat menikmati